Oke teman-teman jadi ini dia disini kita sudah memiliki satu buah adapter charger HP ya Ini adalah adapter charger HP yang sudah rusak ya Jadi disini teman-teman kita akan membuat charger HP bekas yang sudah rusak ini menjadi barang yang lebih bermanfaat ya Jadi yang pertama kita buka terlebih dahulu casingnya seperti ini Lalu kita ambil untuk mesin rangkaian adapter charger HPnya ya Kita keluarkan dari casingnya seperti ini Disini teman-teman perhatikan di rangkaian PCB charger HPnya ada banyak komponen ya Yang pertama disini ada satu buah trafo, ada diode, ada elko, ada transistor dan juga resistor ya Oke yang pertama disini kita akan ambil trafonya ini lalu juga kita akan ambil diode yang sebelah sini Ini dia teman-teman untuk trafo dan diode nya sudah kita ambil dari PCBnya ya Lalu kita pinggirkan terlebih dahulu untuk PCB charger HPnya ya Nah jadi disini kita membutuhkan komponen tambahan teman-teman Yang pertama disini ada transistor dengan jenis NPN disini saya menggunakan tipe TP41 Yang kedua disini kita membutuhkan sebuah resistor yaitu resistor dengan nilai 10K seperti ini Dan yang ketiga adalah sebuah kabel jumper seperti ini ya Oke mari kita lanjut cara merangkainya ya Yang pertama disini teman-teman hubungkan kaki tengah dari trafonya menggunakan kabel jumper yang sudah kita siapkan ya Yaitu dua buah kaki trafo yang di tengah ini Kita hubungkan menggunakan kabel jumper seperti ini Teman-teman hubungkan menggunakan kabel jumper seperti ini ya Kemudian disini teman-teman ambil transistor NPNnya Dan juga teman-teman ambil untuk diode yang kita sudah ambil dari rangkaian charger HPnya Teman-teman pasangkan diode dengan transistornya seperti ini Disini teman-teman bisa lihat pemasangan diode dengan transistornya ya Seperti ini cara pemasangannya Kemudian kita pasangkan transistor dan diodanya ini dengan trafonya ini ya teman-teman Cara pemasangannya seperti ini Teman-teman pasang transistor dan diodanya dengan trafonya seperti ini Lalu disini kita pasangkan untuk resistornya ya Cara memasang resistornya seperti ini teman-teman Oke teman-teman perhatikan pemasangan resistornya Nah setelah ini kaki trafo yang sebelah sini ya Nanti kita hubungkan dengan sebuah beban lampu Disini saya sudah menyiapkan sebuah fitting lampu ya Teman-teman bisa lihat seperti ini Lalu kita hubungkan fitting lampu ini ke rangkaian yang sudah kita buat seperti ini Oke ini dia teman-teman cara pemasangan fitting lampunya Lalu disini teman-teman ambil satu buah baterai HP bekas ya Yaitu baterai HP 3,7V ya seperti ini Nah lalu disini min plusnya kita hubungkan ke rangkaian yang sudah kita buat Untuk min baterainya kita hubungkan ke kaki nomor 3 dari transistornya Seperti ini Dan lalu untuk plus dari baterainya kita hubungkan disini Seperti ini cara menghubungkan baterainya Lalu disini teman-teman siapkan satu buah lampu LED AC 220V ya Disini saya menggunakan lampu LED dengan daya 5W seperti ini ya Lalu kita pasangkan pada fitting lampunya teman-teman Nah kemudian lampu akan menyala seperti ini Teman-teman bisa lihat disini Untuk lampu LED AC 220Vnya menyala ya Ini lampu LED AC 220V ya teman-teman Bukan lampu LED emergency Teman-teman bisa lihat disini ya Dengan mereka Ibu LED 5W Nah kita pasang ke rangkaian yang sudah kita buat Maka lampu LED AC 220V ini akan menyala seperti ini Saya coba matikan pencahayaan terlebih dahulu Nah lampu LED AC 220V ini menyala cukup terang ya Lumayan untuk apabila terjadi pemadaman listrik Ini bisa menjadi lampu darurat ya Oke teman-teman jadi seperti itu saja cara memanfaatkan charger HP pekas yang sudah rusak Jadi kita manfaatkan untuk menjadi barang yang lebih berguna ya Oke sekian untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton